Halo everyone welcome back to my channel dan pada video kali ini kita akan membahas lagi seputar gsn epic ya guys dan pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang cara mendapatkan recent secara geriatis cuy ya dan saya eh saya bahas dulu yang pertama dulu ya yang sering kita dapatkan recent secara geriatis itu ada di bagian batapest ya cuy nah di bagian sini biasanya ini ya legal recent dan bagi kalian yang sering pop-up buat beli gunai stick hymen juga bisa dapatkan recent lebih banyak tapi ini sudah familiar ya jadi jadi disini saya akan eh beritahu kalian bagi yang belum tahu ya dan sekali kita cara-cara untuk bisa memaksimalkan pendapatan recent kita setiap minggunya ini bisa dibeli setiap minggu jadi sini ada disini di depot rem ya ini bisa dibeli setiap minggunya aja nah setiap minggu bisa dibeli jadi usahakan demi gitu beli tuh sini dan cek tapi bagi kalian yang belum tahu untuk bisa mendapatkan itu bisa membeli item transgen recent itu kelihatan hapus mempunyai tingkat kepercayaan lp6 cuy nah lp6 dan itu baru kebuka dan usahakan juga ada se-adaptor energi tertik eh start it energi yang tertinggi ini juga dicapai ya sedangnya sampai 1500 ya cuy ya kalau enggak tuh 1200 like supaya apa supaya pendapatan eh ininya tiap jamnya tuh cepet cuy ya dan biar kalian bisa memaksimalkan tingkat kepercayaan itu lebih cepat dan membalik item-item disini juga lebih cepat ya usahakan beli yang ini ya cuy ya kalau begini nggak usah dibeli aku sarankan kalian nggak usah dibeli kalian beli ini aja kalau enggak tiap harinya ini setiap hari selalu bisa beli ini untuk mempercepat pembuatan perhabotan lalu punya tuh segala macam pasti kita harus beli yang di degem perhabot usahakan tuh yang kateriti ya kayaknya cuy ya kateriti bina 4 kalau sudah habis usahakan yang bintang tiget serantar ditubuk-tubuk dimana ya kan ini untuk untuk apa kalau kita kita masuk ke bagian bangunan kerabutan ya bangunan kerabutan sendiri nah disini akan ada tanda seperti ini cuy di bagian pojok-pojok atas sebelah kanannya sebelah kanan di atas begini lo butuh kalau ada tanda ini berarti kita belum pernah membuatnya kalau kita satu kali membuatnya akan ada tanda di di sini 90 ini artinya buat meningkatkan yang namanya tingkat kepercayaan yang disini tadi di sini nih kalau kita membuatnya boro pulang itu gak akan naik ya ya itu gak akan naik eh salah kalau enggak kita bikin yang ini jadi diusahakan kalian sebanyak mungkin membeli bagian sana ya dan menyelesaikan semua yang belum kalian buat ya pun itu diselesaikan semuanya itu untuk cara meningkatkan tingkat kepercayaan biar lebih cepat naiknya cuy gitu terus gimana caranya untuk mempercepat pendapatan tentang adaptasi energinya ya realme energi itu itu kalian bikin ini cuy ya mana sih nah ini partisi lipat kayu ini ya nih kalau enggak tahu cara ngumpulin penkringnya ada di drone screen seluruh pohon di drone screen akan menghasilkan namanya pinwood ya ini bikin aja sebanyak yang mungkin yang tadi tumpuk kayak gini dan nanti saya akan lihat kan itu ditumpuk seperti ini ya ditumpuk-tumpuk ini ini biar dilihat enak nih di sini ya tempat saya tumpuk buat mining ya main yang real energinya aja kayak mining-mining Bitcoin aja nah ini ditumpuk sampai banyak sampai eh energinya sudah mencapai 1500 soalnya kalau kita dibikin ini lumayan enak bahannya lumayan enak dicari ditumpuk lumayan enak ketemu kita pakai bahan yang lain cuy ya di dalam rumah kalau kita main pager-pager di di luar rumah bisa enggak kalau ditumpuk kayak gitu yang jadi kendalanya tuh ya kita kumpuk tetepin aja satu ya pasti mencapai batas cuy kalau sudah kebanyakan ikan ada batasnya kalau di rumah itu setiap ruangan itu beda-beda jadi gampang kalau mau ditumpuk kayak aku tadi kan ditumpuk sampai sepuluhnya gitu jadi enaklah kalau mau nyampein ke tingkat segituan tuh ya Nah kalau masih ada yang belum paham tentang ini bisa akan komentar dan tanya dan kemudian akan saya jawab ulang dan saya akan pajar sedikit ya dan terima kasih yang sudah nonton dan kalau suka video ini jangan lupa like dan subscribe share ke teman-teman kalian siapa teman membutuhkan tentang ini dan see you guys next time ya